Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari cara menggunakan alat pan anemometer Pan anemometer yang digunakan adalah yang bermerek wobbler FA430 Alat ini digunakan untuk menentukan arah angin serta menentukan kecepatan angin Pan anemometer sendiri merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika ketika akan menentukan kecepatan angin Ada pun langkah-langkah dalam penggunaan alat pan anemometer sebagai berikut Yang pertama adalah pastikan bahwa baterai telah terpasang pada alat Terdapat 4 tombol yang ada pada alat pan anemometer Tombol yang pertama adalah tombol on atau off yang berfungsi untuk menghidupkan serta mematikan alat Yang kedua terdapat tombol minimal dan maksimal atau juga bisa hold Yang berfungsi sebagai menghentikan pembacaan yang sedang berlangsung atau biasa kita sebut dengan freeze ketika pengukuran sedang berlangsung Guna untuk mempermudah kita ketika kita akan mencatat hasil pengukuran Yang selanjutnya tombol panah ke atas atau up itu digunakan untuk ketika kita mengubah satuan Mengubah satuan pada bagian atas seperti ini Ada satuannya meter persekon Persen RH Yaitu untuk kelembapan Kalau meter persekon untuk kecepatan angin Yang selanjutnya ada tombol down atau panah ke bawah Itu untuk mengubah satuan pada angka yang berada di bawah Derajat celsius ketika kita akan mengukur pada suhu ruangan Atau ketika kita akan melihat suhunya Yang ini meter kubik per H Selanjutnya ada derajat celsius WBT Derajat celsius DP Dan derajat celsius Namun biasanya kita gunakan itu derajat celsius Karena yang bagian bawah ini untuk melihat suhu Untuk mengukur suhunya Dan ini untuk melihat kecepatan anginnya Langkah yang pertama ketika kita akan melakukan pengukuran adalah Nyalakan instrumen dengan menekan tombol on atau off Tunggu sekitar satu menit Untuk proses warm up agar sensor membaca dengan stabil Kemudian Dekatkan alat ke sumber udara Yang ingin diukur Kemudian perlahan nilai akan menyesuaikan Dengan sumber udara yang dibaca oleh sensor Pegang alat dengan kuat dan stabil Untuk mencegah nilai berubah Lalu alat tersebut dipegang secara vertikal Setelah nilai pembacaannya stabil Catat nilai pengukurannya Jika perlu Tekan tombol hold Untuk mem-freeze tampilan nilai yang ada pada layar Setelah selesai Matikan alat dengan menekan tombol off Baiklah Itu saja penjelasan mengenai alat pan-anemometus Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wabilahi topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton